Intro Persibaya Surabaya harus puas bermain 0-0 kontra Borno FC pada laga tunda Pekan ke-22 Sopi Liga 1 2019 di Gorabung Tomo, Jumat 11 Oktober 2019 Hasil ini pun membuat Persibaya gagal meraih kemenangan dalam 3 laga terakhir Sebelumnya Persibaya ditahan 1-1 Bali United dan kalah 0-1 dari Barito Putra Hasil tersebut membuat Persibaya Surabaya masih berada di peringkat 8 Klasemen sementara Liga 1 dengan nilai 31 Di sisi lain Borno FC sukses mempertahankan performa positifnya Borno FC kini tidak terkalahkan dalam 6 laga Kinerja tersebut mengangkat Matias Korti dan kawan-kawan ke posisi 4 Tabel klasemen dengan raihan 34 angka dari 21 partai Selanjutnya Persibaya Surabaya akan menghadapi Persibaya Bandung Jumat 18 Oktober 2019 di Bali Sementara itu Borno FC meladani pimpinan klasemen Bali United pada hari yang sama Dua tim tampil tanpa sejumlah pemain indi karena berbagai alasan Satu di antaranya penyelenggaraan laga internasional yang masuk klanjar FIFA Dalam kondisi pincah, tuan rumah Persibaya kesulitan mengancam gawang Borno FC Tendangan Ruben Sanadi hanya menampak sisi gawang Sementara itu Borno FC juga cuma sekali merepotkan kipir Persibaya Miswar Saputra melalui Renan Silpa Babak pertama pun berakhir tanpa gol Baju hijau kemudian meningkatkan tekanan selepas jeda Misbak Kusolehin, Arin Lilian, dan David Dasirpa gagal memanfaatkan peluang Masuknya Reni Irban dan Alawi Selamat juga tidak berpengaruh banyak terhadap kinerja tuan rumah Jalan berakhirnya laga, Irban Jaya mencoba mengubah hasil bagi tuan rumah Sayang, sepakannya tepat ke arah penjaga gawang Gianluca Pandeynubu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax